Tetangga gue hari ini adalah seseorang yang pernah dihakimin satu Indonesia karena cobaan hidupnya yang sangat menarik perhatian publik. Ini dia, Sheila Marcia Joseph. Menjadi seorang gadis sampul dan juga pemain sinetron, Sheila justru terjebak dalam kegelapan dan menyeret dia ke bawah. Tapi di sini Sheila bercerita bahwa dia adalah bukti manusia mungkin bisa menghakimi dia. Tapi ternyata Tuhan belum selesai. Dan malah mentransformasi Sheila sampai memberikan cerita lain di dalam hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, yes. Ini Daniel Tetangga Kamu yang sangat spesial banget, spesial edition banget karena kita lagi ada di Bobo Cabin Kintamani. Ini pertama kali banget tuh kita shooting outdoor. Dan di gunung-gunung kini ini... Apa ya? Sangat spesial banget karena... Gue akan interview seseorang yang sangat spesial juga gitu. Kalian udah pasti tau juga siapa. Karena ini di request banyak banget dari semua tetangga-tetangga kita. Di setiap komentar, setiap bintang tamu. Pasti ada namanya dia gitu. So, langsung aja. Tanpa lagi, ini adalah Sila Marcia Joseph dan juga Dimas Akira in-house. Guys, akhirnya, seriously, I am very joyful right now. Gue bener-bener seneng banget. Kalian bisa akhirnya do this interview. Sama-sama lah. Kita dari kapan ya? Gue udah tag-talkan sama lu ya? Dari pas lu muncul di Dikobusier. Abis itu di, mana? Net TV ya? Yang sama Vincent Desta. Dan kemudian, dari situ udah sih lu kayaknya gak pernah ke Jakarta lagi. Dan akhirnya gue gak pernah dapet schedule kalian sampe harus ke Kintamani kita. Meeting point-nya Kintamani gitu. Kintamani? Gila. Ya kita udah lama banget ya gak balik ke Jakarta ya. Karena memang, basisnya kita sekarang ya di Bali. Kita tinggalnya di Bali kan. Dan you know lah, anak 4, ya 2 ditambah 2 lagi. Jadi kayak gak bisa bergerak gitu. Ya ada anak lu yang paling kecil pun juga masih 1,5 tahun ya. Kalau misalnya kemana-mana kan banyak yang harus dipikirkan juga. Masih kecil juga kalau kita tinggalin lama kayaknya gak bisa ya. Kita hanya kangen banget. Masih depend banget ya. Masih depend banget. Right. Guys, gue mungkin akan fokus ke Syila dulu. Gitu ya Dimas. Dan nanti abis itu gue bakal. Kamu sana dulu. Gue kelinding dulu ya ke bawah ya. Jangan-jangan. Kalau misalnya lu ada yang mau ditambahin juga boleh banget. So, gue sebenarnya pengen. Karena gini, gue sama Syila. Kita udah kenal tuh dari kapan ya Syila ya? Sejak lu jaman di Gadi Sampul kan? Iya Gadi Sampul. Lu sebut Gadi Sampul. Itu finalis ya? Iya. Apa? Finalis. Finalis ya? 2004. Itu setahun setelah gue menang jadi VJ. Jadi gue yakin banget sih. Gue ya sering banget ketemu lu juga di dunia sinetron juga saat itu. Dan lain-lain gitu kan. Dan abis itu gue sering denger. Pas lu lagi di podcastnya Deddy. Lu di podcastnya. Eh sorry apa. Di 2 Night Show-nya Vincent Desta gitu kan. Mereka ngomong. Wah gila ya masa lalu Syila gitu. Siapa yang tau gitu ya. Karena kita sih makanya kita jangan pernah ngehakimin orang ya. Gitu dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh jujur gue ngehakimin lu banget sih saat itu. Lu ngehakimin gue? Banget. Gue ngehakimin lu banget. Oke oke oke. Gue inget ada satu momen. Ini setelah lu juga udah apa ya. Lu punya anak di luar nikah sama Anji saat itu. Lu masuk penjara juga. Dan abis itu lu juga udah married. Dan muka lu ada tato-nya. Dan kemudian lu punya teman wanita juga di muka itu gitu. Itu gue ngehakimin lu banget sih. Gue kayak gila Niana sih rusak sih. Niana udah masa depannya suram gitu. Udah, udah no hope gitu. Dan gue merasa kayak. Apa? Ketika gue denger lu di Deddy dan di Vincent Dasta. Kok bisa transform kayak gini? Apa yang terjadi? Lu tahu, kayak. Ini bener-bener kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Yesus. Lu kayaknya gak mungkin. Bisa ada di posisi sekarang ini. Dengan Dimas. Dengan perkahwinan yang senang. Dengan empat anak. Dengan orang yang sangat konten gitu. Lu tahu. Jadi sekarang beneran ya. Gue bener-bener gak bisa. Ngeliat seseorang dari jernihnya dia. Hanya di bagian itu aja. Itu moment. Karena it's a life journey tuh. Jauh ternyata panjang. Apa yang kita pikir. Wah udah deh nih anak. Udah selesai nih. Masa depannya suram. Ternyata. Tuhan masih punya rencana yang lebih besar lagi buat lu. Sehingga. Lu masih bisa. Ya sampai sekarang ini masih aktif di DJ juga. Dan maksudnya diundang ke. Apa podcast dan lain-lain di dunia entertainment. Maaf. Di dunia entertainment pun juga masih eksis gitu. And. Ya. I just. Jadi. Pertama-tama gue pengen. Minta maaf dulu karena gue ngehakimin lu. I think that's like. Thank you for being honest though. It means a lot to me. I'm just like you know. I was. Yeah. I was really a human. Yeah. Yeah. Well guys everyone is. Dan. Sebenarnya. Pertama kali aku ketemu Yesus itu. Di saat aku di penjara malah. Itu berarti. Wow. Itu yang pertama yang pas narkoba. Yes. Ketangkap narkoba itu ya. Yang ketangkap narkoba itu. Itu. I was. Bener-bener kayak hidup gue. Kayak udah. End of the world. Gitu kan. Terus kayak gue udah kayak. Wah gue hancur sini. Gue udah nama gue hancur. Parah. Blah 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 blah. And then. Emang di saat itu kan. Yang kayak gue pernah bilang. Karena memang saat itu gue ada. Kepaitan yang. Begitu dalam. Sama. My parents. Gitu loh. Terus abis itu udah. Akhirnya. Jadi self destructive. Segala macem. Pake narkoba. Akhirnya Tuhan jeblosin. Ke penjara di situ. Di saat gue lagi bener-bener ngerasa. Bahwa gue udah gak layak hidup. Tuhan itu dateng ke mimpi gue. Jadi di mimpi. Di mimpi. Ada mimpi lagi. Dan. Gue melihat. Sangat kayak. Figur yang sangat besar. Gue melihat. Rambutnya kayak segini gitu. Dan dia dari belakang itu. Cium kening gue. Dan di saat itu. Kan gue lagi waktu itu sama mantan gue. Yang waktu itu kan. Gue pikir. Apa. Pas gue bangun. Terus gue bangun lagi. Itu gue gak ngerasa. Kasih yang. Begitu luar biasa gitu. Gue sampe nangis gitu. Gue pikir. Itu siapa ya. Gue. Gue lahir kristian loh. Gue lahir katholik. Bukan yang gue. Yang agama lain gitu. Enggak gitu. Tapi gue masih gak tau. Itu siapa. Pada saat itu gue masih mikir gitu. Itu siapa. Oh mungkin gue lagi mimpin mantan gue. Tapi enggak. Itu bukan dia gitu. Pada saat itu. Itu siapa. Itu siapa. Dan kemudian. Sementara gue kayak tau. Itu Tuhan Yesus. Dan disitu. Dari situ gue langsung kayak. Ada hope. Disitu gue langsung. Oke gue harus gimana ya. Tuhan. Aku harus gimana. Itu yang kamu. Gue bilang. Terima kasih Tuhan gitu. Itu kayak. Dengan satu cuman itu tuh. Give me hope. Yang luar biasa gitu. Yang akhirnya gue. Mau buat hidup lagi gitu. Gue kayak mau hidup tuh kayak. Oke Tuhan. Jadi gue harus gimana nih. Kayak gitu. Oke. Terus abis itu selama di penjara. Up and down. Up and down. Dan sebenarnya. I'm sorry to say ya. LGBT itu ada di dalam situ. Jadi pertama kali gue tau. Seperti itu. Itu ada di dalam situ. Justru udah di penjara. Ya justru udah di penjara. Udah kan. Terus tapi gue gak. 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 Pada situ. Enggak gitu. Maksudnya. Masih yang kayak ya. Sakit hati. Tapi ada Tuhan. Gue tau Tuhan nguatin. Tapi gue masih kayak. Mencoba untuk tau. Bagaimana sih. Untuk feel. Konten yang seperti lo bilang gitu. Karena dari dulu gue gak pernah. Ngerasa hati gue ini full. Gue selalu ngerasa. Gue sedih. Gue selalu ngerasa gue. Menderita. Gue selalu ngerasa. How. Gimana sih cara gue. Untuk jadi bahagia itu gimana gitu. Gue harus cari kemana. Dari cowok satu ke cowok lain. Ke cowok satu ke cowok lain. Gue adanya cuma dimanfaatin. Dan gue disakitin. Gitu loh. Terus abis itu udah. Akhirnya gue sampe hamil. Di luar nikah segala macam. Karena gue terlalu. Kayak impulsif. Kayak. And when I fall in love. I fall in love heart. Dan gue give anything. Gue memberikan semuanya. Termasuk tubuh gue. Jiwa dan raga gue. Semua ke dia gitu. Ngerti gak sih. Dan maksudnya kayak. Dan pada saat itu gue ngerasa ya. Adalah kayak. Kata-kata yang dimana bikin gue saat itu gengsi. Akhirnya yaudah. Kalau gitu yaudah. Gak usah nikah yaudah. Gak apa-apa. Kayak gitu kan. Terus akhirnya. Hari-hari gue jalanin. Berat. Berat banget gitu. Tapi up and down. Jadi ketika gue ngerasa gak mampu. Gue ke. Minuman. Saat itu narkoba udah enggak. Jadi udah selesai. Udah di penjara. Gue larinya akhirnya keminum. Keminum. Mabok. 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 Ya you know lah. Kalau misalnya. Gak ada Tuhan. Di dalam itu gimana gitu. Maksudnya larinya. Adalah lu udah di. Dapet mimpi. Udah. Cium sama Yesus itu gitu. Udah. Udah. Tapi tetep. Kadang itu Tuhan Yesus tuh diam. Gue bilang. Where are you Tuhan. Kamu dimana. Kalau kamu sayang sama aku. Kamu dimana. Aku sampe kayak gitu. Kenapa you. Why you let this happen. Kenapa. Kenapa kan. Gue merasanya gini. Tuhan itu. Almighty. Bener gak. Dia bisa ngelakuin. Apapun gitu loh. Bahkan dalam satu jentikan jari. Atau satu nafas aja sudah. Maksudnya gini loh. Dia Tuhan yang bisa membangkitkan. Yang mati. Kehidup gitu loh. Kenapa ke gue. Yang terpuruk ini. Kenapa gak Tuhan bisa jentikan jarinya aja. And make me happy gitu. Kenapa gitu. Gue kayak gitu. Aduh gomong. Ya udahlah lah. Akhirnya gue lupa lagi gitu. Kan kita suka lupa ya. God's grace gitu. Kebaikan Tuhan. Kasih karunnya Tuhan. Dan kita kadang suka lupa. Dan disitu Tuhan ingatkan lagi ya. Dari caranya membiarkan gue. Untuk melalui si jurang-jurang itu. Keputusan-keputusan hidup gue. Yang impulsif. Dan yang menghancurkan diri itu. Ternyata. Memang Tuhan tahu. Shila harus dibiarkan. Karena mungkin kalau Shila gak dibiarkan. Gue akan tetap. Maju mundur. Maju mundur. Kayak tomat gitu. Tobat kumat. Tobat kumat. Ngerti gak. Jadi Tuhan kan tahu kita. Tuhan tahu setiap anak-anaknya. Tuhan tahu setiap hati anak-anaknya. Yang dipikiran anak-anaknya. Karena kita sendiri kan kadang gak tahu ya. Kita maunya apa. Kita sukanya apa. Sebenarnya gue ini maunya apa. Tapi kan Tuhan tahu. Ya. Right gitu. Jadi dia tahu. Oke Ilah emang harus kebentur dulu. Gitu loh. Jadi. Akhirnya. Time goes by. Sampai yang kecelakaan itu. Disitu gue udah mulai. Oke. Gue gak bisa kayak gini terus. Gue harus berubah. Gue bilang gitu. Gue punya anak-anak. Gue udah mikir kayak gitu. Tetap. Diminum. Gue bilang. Tapi kan gue gak narkoba lagi. Gue gitu kan. You justify it. Iya. Pemenaran. Dan pemenaran demi pemenaran. Dan selalu pemenaran. Tapi kan gue gak narkoba lagi. Gue cuma minum sekali-sekali. Ya sekali-sekali. Tapi ternyata gak sekali-sekali juga. Akhirnya tiap hari juga. Dan. Sampe. Kalau gak mabok. Sampe ngelepak tuh. Gue gak puas gitu. Jadi kan self-destruction lagi kan. Gitu. Dan itu gue gak. Gak sadar gitu loh. Gak sadar-sadar. Akhirnya. Setelah kecelakaan itu. Satu kali lagi yang Tuhan. Sentil. Bukan sentil lagi sih. Itu udah bener-bener. Terakhir. Is. Jadi ketika gue minum. Itu pasti gue gak depan anak-anak. Memang. Selalu gitu. Jadi anak-anak tidur dulu. Baru gue keluar. Atau gue di rumah. Di bawah gitu kan. Tapi tetap di mata Tuhan itu gak. Gak bener. Karena apa? Karena gue selfish. Kenapa gue selfish? Karena gue cuma berpikir tentang diri. Kenapa diri? Karena gue selalu pikir. Cara gue bahagia. Gue yang gini. Kenapa gak. Kenapa gue gak bisa. Apa namanya. Bisa dapet laki-laki yang bener. Kenapa gue, 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 gue. Sedangkan gue punya anak. Gak. Dan Tuhan gak mau itu gitu. Udah berapa anak saat itu? Tiga. Tiga anak udah. Jadi Tuhan ambil. Anak gue. Untung cuma diambil. Waktu itu ya sama papanya gitu kan. Akhirnya disitu kan gue stres. Hari itu gue stres. Gue nangis. Gue cari. Kan itu gak bisa dihubungin. Gue cari ke Semarang. Ke Jogja. Ampe gue bilang diculik lah di Instagram gitu. Habis itu Tuhan bilang stop. Dia bilang gitu. Semakin kamu. Pakai kekuatan kamu untuk mencari anak kamu. Mereka akan semakin hilang. Listen to me katanya gitu. Akhirnya gue stop. Cari. Akhirnya gue bilang sama bapaknya. You know what? Take them. Ambil mereka. Dan biarin gue memperbaiki diri gue dulu. Gue bilang gitu. Dan gue tau gue salah. Dan yaudah gitu. Dan akhirnya gue bilang sama Tuhan. Gue bilang Tuhan. Help me. Akhirnya cara berdoa juga sih. Yang akhirnya diubah gitu. Ajarin aku. Ajarin aku untuk. Bagaimana mencintai. Bagaimana mencintai kamu. Untuk mencintai Tuhan aja. Aku minta Tuhan ajari. Karena aku gak punya kekuatan itu. Aku gak punya kekuatan itu. Gitu sama sekali. Kita tuh. Tidak ada apa-apa kan. Tanpa dia gitu. Jadi aku minta. Aku gak kuat ya. Aku minta dikuatin. Gitu terus gitu. Yaudah. Waktu berjalan. Berat sih. Masih nangis. Malam gak ada mereka. Tapi. Balik keminum lagi gak? Masih. 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 Tapi. Coba perangin. Perangin kayak. Gak. Tapi susah banget. Udah. Akhirnya ketemu. Sama dia. Ketemu sama dia. Dimas Akira. Dimas Akira ini. Aku. Aku ketemu dia. Dengan penuh. Insecurities about. My life. And about men. Tentang laki-laki. Karena sebelum ketemu dia. Juga aku ada sama satu orang. Dia bilang. Ya dia udah jauh lebih di atas aku. Dia bilang. Enggak gue udah cerai. Gini-gini. Ternyata dia punya bini. Istrinya sampe dateng. Gua gak tau. Gini-gini-gini. Oke. Untung istri ya baik. Gue bener-bener gak tau. Karena. Dia tuh sampe malsuin surat cerai. Oh my God. Jadi ada surat cerai. Ada. Surat cerainya. Tuh sampe gue bilang. Ini loh. Suami lo yang kasih gue. Itu gak. Itu palsu. Lu liat dong. Nama ini. Gue tuh namanya. Don't get any ideas by the way. Suami-suami yang lagi dengerin. Don't get any ideas. Itu sampe segitunya. Gue ditipu lah. Gitu. Kok sampe. Gila ini gue bilang. Oh my God. Gitu kan. Akhirnya yaudah. Akhirnya sama Dimas. Dia juga. Waktu itu ada permasalahan juga. Dengan kemampuan dia. Pokoknya kita. Berapa bulan pertama pacaran itu. Ya sweet lah. Satu dua bulan. Dari abis itu. Iya. Aku masih minum. Ya Dimas juga. Ya masih. Ya minum lah ya. Ya karena ikut aku juga kali ya. Mencoba menyeimbangkan gitu. Iya. Tapi. Wuh berantemnya gila. Karena lagi dalam. Keadaan sama-sama tipsi gitu. Sama-sama mabok gitu misalnya. Iya. Sama ini sih sebenernya lagi penjajakan ya. Kita selalu kenal ya. Penjajakan dan. Masih egonya masih tinggi. Kata-katanya itu loh. Dan kata-kata yang keluar itu. Kata-kata yang menyakitkan hati juga. Apalagi dari lulunya juga gitu. Mungkin. Lu akhirnya jadi. Reflect juga. Self defense lu juga. Akhirnya jadi. You know. Gue gak tau ya. Dalam hal ini. Silah itu kayaknya. Jauh lebih disakitinnya banyak banget gitu. Jadi kayak. I think. Penyerangan lu. Atak kata-katanya. Mungkin lu jauh lebih tajam kali. Mungkin. I think so ya. Karena memang. Gue kalau misalnya tajam. Mulutnya tajam banget. Memang terus. Habis itu. Pokoknya udah. Pokoknya kita terus. Berantem. Tapi baikan-baikan. Sampai ada satu hari. Gue udah di Bali. Kita udah mulai agak renggang nih. Renggang banget. Terus dia lagi tidur siang kan. Di rumah gue tidur siang. Ini anak-anak masih belum sama lu nih? Belum. Belum. Jadi bener-bener cuma Tisha doang. Ada di. Oke. Gue. Dia tidur siang. Kita udah. Inilah udah. Far away lah. Udah kayak. Dia-dia gue-gua gitu. Tapi masih pacaran. Terus gue liat dia. Gue bilang. Tuhan. Is he really the one? Terus selalu gue bilang. Gue bilang sama Tuhan. Tuhan is he the one? Is he the one? Gue gak mau salah lagi gitu. Kayak. Kalau misalnya emang bukan dia. Tolong jauh-jauhin dia dari hidup gue. Sekarang juga. Gue bilang. Gue gak mau lagi. Ada. Gue kan gak pernah berpikiran gue akan berpacaran lagi. Atau gue ada pasangan lagi. Itu gue udah gak mau gitu loh. Udah pokoknya gak tau deh. Gue juga gak tau hidup gue mau dibawa kemana lah. Pokoknya intinya udah pada saat itu juga. Udah terserah Tuhan deh. Tapi disitu. Waktu gue udah mulai pindah Bali itu. Gue udah mulai. Ke gereja. Udah mulai. Better lah. Udah minum. Gue teken. Kayak. Kontrol. Gitu. Terus abis itu kayak. Waktu itu pernah dia sakit. Apa gitu-gitu. Aku bilang. Yaudah deh ke gerejanya. Nanti aja aku temenin dia sakit dulu. Terus Tuhan kayak. Oh. Kamu lebih pilih dia daripada aku. Langsung. Oke gak. Gue langsung naik gojek. Gue langsung buat sepia. Sayang sorry ya. Aku harus ke gereja. Dan you know what. Gue gak pernah berani sendirian. Ke gereja? Dan karena Tuhan gue sendiri. Dan akhirnya gue duduk di gereja sendiri. Dengan kayak. Aduh. Gimana nih nanti nih gue di gereja. Nanti gue diliatin orang. Apalah segala macam. Cuma ada di kepala gue. Gue just satin. Dan you know what happened? Apa? Gue bersuka cita banget. Gue nyanyi. Gue joget. Dan gue gak peduli tentang orang. Dan gue merasa. Gue bilang Tuhan. Ini yang gue perlukan. Gue bilang gitu. Gue bilang gue kayak gini. Bukan karena gue cinta sama lo. Tapi karena lo cinta sama gue. Karena Tuhan cinta sama aku. Tuhan. Gini loh. Kenapa gak dari kemarin Tuhan. Kayak tadi. Aku tau sekarang jawabannya. Kenapa gak Tuhan. Mencintikan jarinya dia. Karena. Dia mau aku tau. Berapa banyak dia mencintai aku. Separah apapun di mata manusia. Seperti yang dia bilang. Aku menurutmu. Blah blah blah. Banyak orang kayak gitu. Tapi di mata Tuhan. Aku gak kayak gitu. Dia yang kripsi aku. Dia tahu apa yang aku akan menjadi. Tapi ilah mau gak? Itu hal yang dia. Dan gue bilang. Tuhan tuh udah crush me. Since I was like what? 17? 18? Don't I deserve fun? As a teenager. I said that. Tapi Tuhan jawab lagi. Tuhan bilang. Karena aku tau. Kamu keras. Kamu itu termasuk bebal. Makanya harus di crush. Dari umur segitu. Kalau gak. Everything is too late. I'm gonna lose you. Dia bilang gitu. Kayak aku pernah ngomong di. Podcast yang lain. Waktu itu aku bilang. Aku tuh ngerasa Tuhan tuh kadang seperti. Megang tangan kita begitu keras. Sampai kita bilang. Tuhan sakit. You know. Why you do this to me? Kita gak sadar. Dia itu saving our soul. Dia saving us. Jangan sampai kita ditarik sama. Si jahat. Ya. So he's grabbing us so hard. Ya. Because he loved us. Ya. Dan dia tuh cintanya. Cinta banget banget. Kayak sekarang pun juga. Gue ngomong kayak. Oh berarti lo udah ke gereja sering ya. Lo religious. No. Buat gue. Christianity adalah. Hubungan gue pribadi sama Tuhan. Ya. Dan. Oh berarti hubungan lo sama Tuhan udah bener banget. Enggak juga. Gue juga kadang pray itu masih kayak. Ayo dong ilah pray dong. Aduh kok males banget. Gitu kan. Baca Alkitab kadang kayak. Mau tidur kayak. Ada roh kudus ngingetin gitu. Oke ya satu ayat ya. Kayak gitu. You know. Always bargaining gitu. Ngerti gak sih. Dan jadi. Gue ngomong kayak gini. Dimana-mana. Bukan karena gue pengen orang liat gue hebat. Segala macam. Enggak. I'm far, far, far. Dari hebat atau whatever gitu. Ya gue cuma mau bilang karena. Gue pengen jadi alat Tuhan. Gue pengen jadi anggota tubuhnya Tuhan yang berguna gitu. Gue gak mau lumpuh gitu. Dan gue. Memaksakan diri gue untuk melayani dia. Karena dari dulu gue selalu bilang. I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready untuk melayani Tuhan. Karena kalau misalnya melayani Tuhan. Semakin besar godaan setan. Blah, blah, blah. Terus gue readinya kapan. Ya. So. Apapun yang bisa gue lakuin sekarang. Untuk memuliakan namanya. Dan memang. It's true. It happened. Di hidup gue. Dan gue cuma mau share itu ke orang. Ya. Wah ini loh. Ya. Dia cinta loh sama kita. Lo gak pernah terlalu busuk. Di mata Tuhan tuh lo gak pernah terlalu busuk. Apa yang gue belum pernah coba. Narkoba ya gak semua narkoba juga. Tapi tetap. Di mata manusia kan itu. Ya. Najis lagi. Najis banget gitu. Narkoba, seks bebas. Gak ada teman waktu itu ya. Apa lagi sayang? Sambil luar nikah. Udah semuanya. Semua kesalahan terburuk. Senario. Udah lu cobain. Iya. Dan sampe gue tuh ada orang yang bilang. Gila ya Sheila tuh gila loh. Bagaimana dia bisa menulis ini. Karunia Tuhan. Karena dia masuk penjara dan narkoba. Kadang-kadang orang just don't get it. Tapi gak apa-apa. It's okay. Iya. Satu-satunya cuma ya. I pray for that person. Semoga someday. Tuhan bakal. Karena Tuhan tuh gentleman banget ya. Tuhan gak yang. Sini lo gue ubah. Enggak. Dia ketuk hati kita. Pintu hati kita. Dia mau juga kita yang. Ya udah Tuhan sini. Nih gitu. Itu sangat kuat. Sheila. Itu sangat kuat. Gue gak berhak buat menurut dia. Seperti apa masa lalunya. Dia begini. Dia begitu. Enggak. Gue gak berhak. Karena ya. Norang yang sempurna. Bokap nyokap lu gimana bro. Ketika. Tahu kalau misalnya. Lu bakal berkahwin sama Sheila. Kalau kamu mau dia berubah. Kamu harus berubah. Oh wow. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.